Halo selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan shalom semoga semua dalam keadaan sehat, suka cita dan semangat di hari Rabu ini walaupun hari-hari belakangan kita ditemani oleh hujan berkat. Semoga itu tidak mengurangi semangat dan suka cita kita dan kesehatan kita semua tetap dalam baik di tengah-tengah situasi cuaca dan kondisi bangsa kita pada saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas Pasal 12 ayat 35 sampai 40. Kita akan melihat bacaan ini bersama-sama apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat salah satu nasehat dari seorang ikon di salah satu televisi Indonesia yang Bapak Ibu Terkasih yang sering nonton berita pasti tahu siapa dia. Iya dia adalah Bang Napi ya yang kita tahu dia sudah almarhum tetapi salah satu kalimat yang sering diucapkan oleh beliau ketika sudah selesai ataupun setelah menjelaskan sebuah berita kriminal di negara kita maka dia mengingatkan tentang ini. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah jadi jemaat yang dikasih Tuhan bagian ini menurut saya sesuatu yang selalu relevan ya bahwa ketika kita berada di rumah, berada di luar, dimanapun kita berada, terkadang kejahatan itu memang terjadi bukan sekedar karena ada niat dari seseorang tetapi ada kesempatan yang kita berikan peluang untuk orang-orang di sekitar kita untuk punya niat jahat. Sesederhana misalnya handphone kita letakkan sembarangan atau tas yang kita pakai kita tidak ingat dikancing tetapi terbuka gitu ya lalu ada banyak hal ya yang sebenarnya kita sendiri yang tidak waspada sehingga itu memancing orang lain untuk wah ini kesempatan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Hari ini bukan saja Bang Nafi yang ingin mengingatkan kita ulang pada pagi hari ini tetapi kebenaran firman Tuhan kita pun mau mengingatkan kita untuk waspada dan waspada yaitu Lukas 12 tadi ayat 35 sampai 40 dikatakan demikian Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibuka pintu baginya jadi jemaat yang dikasih Tuhan pada bagian ini kita diingatkan untuk pinggang kita tetap berikat berikat akan kebenaran firman Tuhan dalam mengendalikan diri dalam mengontrol diri dalam menahan segala sesuatu yang menggoda kita untuk tidak waspada dan pelitamu tetap menyala ini ada kaitannya dengan kisah 5 O gadis bijak dan 5 gadis bodoh kalau Bapak Ibu ingat ya bahwa ketika kita berusaha pelita kita tetap menyala kita akan menyambut sang mempelai pria dan disinilah kita diminta ketika berwaspada pinggang berikat pelita tetap bernyala sikap kita adalah seperti orang yang menanti-nantikan tuannya jadi jemaat yang dikasih Tuhan ini yang diminta ketika kita berbicara tentang waspada bahwa kita diminta seperti orang-orang yang menantikan tuannya saya membayangkan ini kalau kita punya anak yang sudah dewasa mungkin atau punya anak yang pergi kemana dan dia janji pulang jam 9 pasti kita sebagai orang tua akan terus berjaga-jaga sampai kita tahu pasti dia sudah pulang atau ketika kita sebagai memang asisten rumah tangga ataupun kita penjaga rumah seseorang atau bekerja dimanapun ketika Tuhan kita pemimpin kita atau atasan kita mengatakan harus ini maka kita pasti akan berjaga-jaga untuk melakukannya sehingga ia mendapati ketika kita bertemu kita sedang mengerjakan apa yang menjadi pesannya jadi ini adalah sikap yang Tuhan inginkan ketika kita juga menjaga iman pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan kita harus menjadi orang-orang yang pinggang tetap berikat pelita menyala seperti menantikan Tuhan kita yang menarik ketika kita melakukan itu jemaat yang dikasih Tuhan dikatakan kita adalah orang yang berbahagia karena kita didapati sebagai hamba yang berjaga-jaga jadi berbahagialah kita yang berjaga-jaga yang waspada ketika Tuhan kita datang aku berkata kepadamu disini adalah Yesus Kristus sungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian maka berbahagialah mereka jadi jemaat yang dikasih Tuhan berbahagialah kita yang berjaga-jaga karena pada akhirnya Tuhan kita itu merasakan sukacita yang melihat kita taat kepada apa yang dikendakinya sekaligus ia pun akan tersenyum dan berespon sesuatu yang juga sukacita karena kita taat gitu ya jadi Bapak Ibu terkasih ini bagian yang menegaskan kita bahwa ketika kita waspada seperti yang di ayat sebelumnya tadi kita adalah orang yang berbahagia tetapi harus ada yang kita ketahui jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan ya jadi jemaat yang dikasih Tuhan lagi dan lagi kita tidak tahu kapan sang Tuhan itu datang ke dalam pribadi terlepas pribadi kita ataupun secara global seluruh dunia ini tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan ia datang karena kalau tahu maka ibarat sebuah Tuhan rumah kata Tuhan Yesus kalau kita tahu pencuri akan datang kita pasti tidak akan membiarkan rumah kita dibongkar jadi sama halnya ketika kita menanti Tuhan kita kita pasti akan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan ia akan datang selamat menghayati menghayati kewaspadaan dalam iman pengharapan dan kasih kita Bapak Ibu Terkasih biarlah ketika saat itu tiba atas pribadi kita lepas pribadi Tuhan mendapati kita sedang setia pada kehendaknya mendapati kita sedang berjaga-jaga dan mendapati kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan jika saat ini masih ada hal-hal yang sebenarnya sedang tidak kita lakukan yang setuju dengan kehendak Tuhan mari lagi dan lagi bertobat minta ampun dan alami perubahan bersama Tuhan Tuhan memampukan kita Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan Amin selamat menikmati selamat menikmati